supaya channel ini lanjut subscribe ya subscribe oke kita sekarang masuk sesi 3 kok mau tanya alat untuk gabung 2 mixer agar mixer B tidak masuk ke mixer A bapak pake loudspeaker manajemen 1 kalau gak mau beli splitter ya pake loudspeaker manajemen yang inputnya 4 AB pake mixer A input 1 2 pake mixer A input 3 4 pake mixer B tapi kalau bapak mau keluarin duit beli splitter kalau Behringer tipenya MX882 ya setahu saya splitter yang keluarin cuma Behringer sama radial kalau radial ya tak mahal karena kanada bagus itu pak jawabannya untuk pak Kangsun eng elektro makasiku besok saya coba mantap masukannya ya besok kalau online lagi bapak kasih saya review supaya teman-teman disini juga belajar pak nanti bapak nanti kasih review pak saya kemarin yang tanya ini-ini saya coba ternyata hasilnya begini efeknya begini-begini-begini kita saling belajar pak eng elektro thank you pak sama-sama semoga membantu Rijal Firmansyah pak dono software ori ncen eman um stres ncen eman mumpun cennemen gak jelas kon fatur sagapro hor alvin hadir monggo naufal hafiz subagyo bentuk image wireless SPL ini tipenya SPL pg4 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 ini gupa yang modalnya kayak sure pg4 ini ya tuh terus jekombo alias kasino nang tekoko jok menengai yuk apa perbedaan crossover 234 XL dengan CX3400 di daerah saya kok banyak bellinger lebih akurat gini fitur di CX3400 itu fiturnya ada namanya delay ya di 3400 itu yang di DPX gak ada terus secara puter-puteran DPX lebih simple kalau bapak ngomong kok lebih akurat karena mungkin DPX nya bapak KW kalau KW ya maafkan KW lah pak ya sorry pak saya gak ambillah Behringer saya gak ambillah DPX kalau DPX nya asli sound quality nya enak DPX pak cuman bass nya Behringer gak kalah cuman high nya enak DPX pak harganya gak bohong pak ya kan DPX kalau yang asli 3 juta lebih kalau Behringer gak sampai 3 juta ya 2 juta lebih dikit bapak Eric Widono kok aku punya wireless AKG satu channel waktu baru suaranya keras sekarang sudah 2 tahun suaranya agak pelan kira-kira kenapa ya oh bapak mic nya pernah jatuh gak pak kalau bapak mic nya pernah jatuh ya itu pasti pengaruh pak ya tapi kemudian bapak cek juga di AKG itu kalau nggak salah ada pakai obeng diputer game nya pak coba bapak cek takutnya sama orangnya bapak game nya diputer-puter pak coba dicek ya pak ya seinget saya ada game nya pak di microphone nya maupun di receiver nya di receiver ada volumenya kalau AKG itu pak pengaruh pak terus kalau ada lagi kayak ini ya ini juga diperhatiin oh gak ada ini sorry sorry ini gak ada kalau disinheiser kalau nggak salah itu ada cetekannya switch pak ada line sama mic itu juga pengaruh pak ya bapak Eric Widow Alvin Mubarok Kediri hadirku silahkan asar mahkut kau mau tanya cara mengatasi imbas dari proyektor yang nancep ke laptop yang dibarengi nancep audio di gedung yang groundingnya jelek nah ini baru pertanyaan baru gua temen ya gini pak eh cara ngatasinya adalah gini pak eh proyektor kan sebetulnya setrumnya kan nggak gede pak ya listriknya kan nggak besar ya pak ya proyektor ya pak ya eh proyektor nya bapak bapak istilahnya kabel listriknya mintaan aja pak tancepin bareng mixer aja pak ya atau ikut listriknya bapak misalnya bapak pakai listrik listrik genset terus kemudian itunya pakai apa namanya proyektornya pakai listrik gedung misalnya itu bapak mintaan aja ya karena kan nggak besar tapi kalau LED jangan pak kalau LED gede pak ya tapi kalau LED biasanya udah pasti gensetnya semua groundingnya pasti bagus karena nggak gitu LED tuh rewel nanti top pixel pak itu jawabannya Pak Azhar Sido elektrik tanggerang hadir kum muslihin as soundcard buat recording dua channel yang rekomen rank recommended merek apa om untuk pemula beli Beringer UMC 22 murah harganya nggak sampai sejuta di mana tab mana lu nyimak om silakan Andesaputra nyimak om terimakasih ariesta speaker oke masih kok makasih ko sama-sama terus di alsa kalau sub kepingin SPL tinggi ya naik pakai sepul lima ini atau empat inch nah ini SPL tinggi itu bukan pengaruh sepulnya Pak itu ada speknya Pak ya kalau beli speaker Cina nggak ada speknya kalau Bapak deket di maestro kebetulan saya habis beli maker liberation Bapak bawa ke maestro dengan power yang sama dengan apa namanya power yang sama beda-beda speaker di tes sensitivitynya mana nah itu jawabannya Pak ya itu Pak Pak dek alsa terus Bayu Prasetya Utomo Bojoneguru melak nyimak ku silakan kok onok brengos sih ya apa caranya ku wah rahasia ini nggak boleh tanya nggak boleh dijawab ya ini brengos ya oke nanang soundmen nanang soundmen ugal-ugalan ugal-ugalan balikpapan nadir monggo cakrawalason balikpapan meluku silakan pak imam kok jack speaker model pin recommended apa ya kok ya terus bisa ditapat di maestro kan jack speaker model pin itu apa Pak nggak ngerti saya Pak jack speaker kan speak on ya Pak ya pin itu apa Pak binding post itu apa Pak yang diputer dimasukkan terus diputer-puter itu apa Pak kalau itu nggak jual saya Pak jualnya speak on Pak kalau pro audio saya saran Bapak jack speaker nya pakai speak on Pak ya jangan pakai kayak home audio yang pin diputer-puter itu apa yang binding post itu yang diputer-puter itu menurut saya Pak karena audio itu plug and play professional audio karena buat bongkar pasang mobile itu Pak jawabannya Pak imam Yulianto lu bremosnya kok kadang metu kadang hilang tak sulap hehehehe tak sulap nah itu jawabannya ya te cayaling klaten nyimak pos silahkan andi saputro lemot disini jaringaniku ya nggak apa-apa nanti kalau selesai misalnya ini bisa lihat di YouTube nanti saya pindah ke YouTube bos mic wireless SPL saat dipakai standar mic A receiver channel A dan B receiver B suara channel A robot kayak ketabrak sinyal besar channel B normal walaupun spekannya sudah dirubah-rubah tapi kalau disilah mic A buat frekuensi B dan B dan sebagainya semua itu normal itu dari baru bos selusi bos itu dari baru solusi waduh ini jawabnya susah ini ini mending kalau misalnya ya diwali aja ya sementara nanti kalau rusak masuk ke service center aja Pak kalau sudah bener-bener nggak bisa masuk ke service center ya Pak ya itu ini saya nggak pernah ngalamin soalnya jadi saya nggak bisa jawab Pak Mat Gomang ya selama ini saya jual kalau ada masalah A ya A B ya B nggak ada masalah Pak karena memang A sama B itu channelnya sama ya jadi nggak ada masalah oke Bapak Cakrawala sound si, si, si saya tak nyambung